kroon wau uang bulanannya gila 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 wang bulan, uang kan totalitas banget sih patah mahal ya.. patah terapi mahal jadi wau aku bener uang bulanan di mandi itu benar satu miliar tapi katanya lu cemburuan ya suami lu kalau digoda-godain sama cewek di media sosial lu marah ya kalau perempuan kamu aku digoda-godain ga pernah marah gila I watching you udah tau siapa ya iya berarti cowok lu pernah digodain sama pembinaor pembinaor di kita juga pernah iya masa nggak pernah Vy hei gue cewek yang godain suami gue yes bodo amat aduh udahlah memang ini sosialita karena saking kaya rayanya dia kalau kewanagri makannya bukan makan stick makan ikan asin bener jadi kewanagri makannya ikan asin eh dia tuh tau nggak sayang dia tuh nggak bisa makan kaya makanan sushi-sushi gitu dia nggak bisa kenapa alergi lidah aku lidah kampung dia nggak bisa makan sushi nggak bisa makan steak yang setengah matang nggak bisa betul karena aku mendingan makan nasi pakai Indonesia coba Nat ambil makanan Nat ini makanan asli Indonesia nih lo pasti suka banget coba makan kata ini makanan favorit lo gue iya masa suami lo tapi gue takut ini enggak 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 hidup enggak hidup dua satu iya eh Vy jangan dibuka ya Vy jangan dibuka Vy jangan dibuka Vy sepatanya gini banget Vy ah jangan dibuka jangan dibuka jangan dibuka masalah pisang takut eh pisang itu di mood enak loh dimakan enak enak banget enak banget enak banget makan pisang coba ya dari Nagita ya sayang coba kau makan pisang eh aku lagi diet gak bisa makan ya jangan aku loh pisang itu dilarang dimakan jangan aku eh kenapa sih takut tangan pisang kenapa lu kenapa takut sama rambutan tapi enggak enggak suka akan ada jadi kalau jaman dulu tuh kalau di restoran padang kan pisang ini kan pisang udah bagus ya pisangnya udah klin gitu kalau jaman dulu kan kayak ada hitam-hitam gitu loh kalau kita beli di pasar terus ada ulet-ulet yang gitu loh iya iya jadi suka masuk-masuk ke hidung gitu jadi gue trauma dari kecil lu parno dari kecil jadi lu gak pernah makan pisang loh enggak pernah kayak pisang enggak pernah lihat pisang ini kok jadi kamu gak takut eh aku yang takut aku saya siap sepatu gue tinggi banget sih jatah gue gak lucu coy aku gak mau pisang aku udah gak mau pisang kenapa takut gigi mah gak dibantuin guenya udah gak ada pisang aku mau pisang enggak pernah enggak pernah mengopin anak pisang pasti mbak enggak pernah Anakmu gak bisa dikasih makan. Tapi dua-duanya sama ada ancan. Maaf. Anak, udah. Gak apa-apa. Udah, udah. Jangan dong. Dia udah pake ringetan tuh. Aduh, selain pisan juga katanya pernah makan bareng sama Nagita di Youtube. Katanya pernah makan apa sih kamu sama Nagita di Youtube. Macem-macem, dia pemakan segala lo. Gue kan makan segala. Gue malah gue yang kalah. Iya, kita liat nih. Emang bisa pake selai. Tapi Nindi sama Gigi memang suka makan. Looking to visual. Gue suka banget makan apa aja. Coba. Sekarang. Sekarang kita liat. Nindi berhasil gak makan yang ada di dalam sini. Terusah yang buka. Biar. Buka. Buat Nindi Ayunda. Apa sih? Apa sih? Apa sih? Apa sih? Dibau. Sumpah bau. Oh iya terasi. Berani gak makan terasi? Enak. Wah itu kan gue pernah makan. Ya kalo dimasak, kalo dibakar mah enak. Coba. Kamu sama Nindi makan terasi kalo berani. Eh tunggu aku kan lagi diet. Enggak, makan. Potong. Iy bau banget sumpah terasi. Kita sama suka banget cumin makanan. Iya. Oh lu mah parah soal dicumin. Tapi dietnya gak boleh gue gak boleh makan. Coba lu makan. Emang udah turun berapa kilo. Kok duluan sih gak ngajakin. Enak gak? Jilat aja jilat? Jilat aja jilat 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 jilat. Hah? Iii terasi iiii. Oh iya iya lupa gue. Baunya gak enak. Iyuh. Iii ternyata. Aneh ya. Ada seorang perempuan lebih pilih makan terasi daripada makan pisang. Ternyata bener ya. Ini Dini orang kaya sosialita tapi masih mau lo makan terasi loh. Eh biasa aja Fi gak ada sosialita. Udah kita mulai gini enak. Udah lah. Sekarang ngomongin make up aja make up make up. Ini Dini kamu kalo make up lama gak? Engga kalo di make upin ya lama. Kalo make up sendiri mah bentar. Bener. Iya yang gak bisa tuh gak pintar tuh bikin rambut. Baru sekarang belum mainan. Sekarang ini udah bikin sendiri gak? Udah gini aja lah. Mendingan kalian belajar dari seseorang yang bisa make up. Tapi bukan sebarang make up bisa make up karakter. Kayak Onat. Karakter jahat. Dia udah make up karakter jahat. Itu make upnya bisa di apa semua? Engga ini emang Tato. Oh kirain asli make up jahat itu. Ini memang kalo bikin lebih lambar. Iya nih kita akan liat. Orang yang memang bisa membuat satu karakter make up yang chiamik. Chiamik. Wow lucu banget. Itu tulisannya bisa sampe kecil banget loh terus. Jago banget deh. Pengen kayak gitu. Mau. Kita ambangkat. Ini dia Nia Inggrif. Nia Inggrif. Apa benar kamu diberikan uang jajan satu miliar sama suami kamu? Bukan. Ini orang yang pertanyaannya. Oh salam. Inggrif bagus banget make up kamu itu. Thank you kak. Ini make up sendiri? Iya kak make up sendiri. Gua tuh seulat instagramnya dia gitu. Ah bohong lo. Ah tadi bilangnya. Ini siapa sih make up itu? Mau ingin banget. Ah harus kari ngomong gitu lo. Oh iya. Ini udah ketemu orang ini lo ngomong. Bos jangan gitu dong. Eh salto nih. Tapi ini. Itu kan juga gambar kan Nat? Iya tapi ini kan sama gambar beneran. Kalo dia kan make up. Bedanya tato sama make up itu apa ya? Ya kalo menurut gua sih. Ini yang tanya ya bukan gue? Enggak gue nanya dia ya. Enggak gue nanya dia. Kalo dia nanya makeup lu. Kansomnya nanti ya. Gimana tuh? Gua Nia gimana? Gua Nia gimana? Nia ya bener ya? Aku panggilnya Nia aja ya? Iya Nia bener kak. Kok kamu bisa kreatif banget gitu sih? Ya aku sih emang kayak gitu orang. Salah nama. Salah nama. Ketok dulu ketok dulu. Gua mangelnya Nia ya bukan ini Nia. Gimana? Inspirasinya dari mana gitu? Sebenernya aku dari kecil emang udah ngelukis gitu kak. Iya. Abis itu. Sebenernya tadi aku ngelukisnya di kanvas. Abis itu ngelukis sempet sketch sama muka juga. Pake pensil gitu. Nah pas kuliah itu aku masuk UKM teater gitu. Acting. Nah terus aku nemuin. Wah ada media baru nih. Buat ngelukis yaitu makeup karakter dulu kak. Aku waktu itu di teater. Yaudah kalo gitu sekarang aku boleh tantang kamu langsung gak? Sekarang nih kak. Iya. Yalah jangan pake bahasa basi. Oke aku akan tantang kamu sesuatu. Aku mau ngeluarin. Apa? Boleh gak aku keluarin seng? Apa? Aku mau keluarin. Apa sih gua keluarin? Aku mau keluarin tantangan lah aku keluarin. Apaan orang yang tutup sekolah store? Sebelum keluarin itu siapin tisu. Baru. Setelah. Aku keluarin bisu. Baru aku keluarin. Ini dia. Seperti yang aku tuh. Apa tuh? Oh Allah. Kok muka aku sih? Hahaha. Gak tau gue cakep dipilih yang cakep. Gambarnya nih. Oke sip. Kamu makeup. Tolong kita akan tang-tang. Untuk baju nih kayaknya. Bukan tantang tapi tantang. Oke. Tantang. Tantangnya. Untuk gambar. Bisa bisa. Bisa. Gambar mukanya si Rafathar. Hahaha. Silahkan. Silahkan. Oke. Sekarang nih kak. Iya. Mau dibawa bentuknya? Mau sekarang atau mau pas credit title? Hahaha. Oke. Kita akan kasih kamu sampai waktunya sampai akhir. Ya. Akhir zaman kak. Bukan akhir zaman. Dan juga kita lihat wajah kamu akan digambar. Apakah akan cantik secantik aslinya? Bisa. Atau lebih cantik dari si Onan. Sampai jumpa. Sampai jumpa.